Intro Pelaku penipuan dan penggelapan uang ratusan juta rupiah dengan modus menawarkan lowongan pekerjaan di PT Kereta Api Indonesia ditangkap saat reskrim Polres Labuhan Batu saat berada di pelariannya di Provinsi Riau pada Jumat 3 Desember 2021 lalu Pelaku ME alias Erwin, warga rantau perapat ditangkap di Rumah Sakit Umum Santa Maria di Provinsi Riau dengan alasan membesuk temannya yang sedang sakit Kasatreskrim Polres Labuhan Batu AKP Rusdi Marzuki menjelaskan tersangka melancarkan perbuatannya dengan modus pemasukan orang untuk bekerja menjadi karyawan di PT KAI Untuk meyakinkan para korban, pelaku memberi pakaian dinas PT KAI dan meminta uang puluhan juta kepada korban secara bertahap hingga mencapai ratusan juta rupiah Dari tangan tersangka disita barang bukti 2 unit telepon genggam uang tunai 5.900.000 rupiah dan 1 unit minibus dan dari hasil pemeriksaan awal tersangka telah melakukan aksinya lebih dari 20 kali Bukalan pekerjaan atau gimana bang? Dia net source Chatting-chattingan dengan berdali buka ada pekerjaan sehingga korban tertarik akhirnya mereka janjian untuk ketemu Tersangka atas nama ST alias S menghubungi korban dengan menyatakan akan memberi pekerjaan kemudian mereka chatting-chattingan dan akhirnya mereka ketemu angka pura-pura mau buangnya kecil kemudian begitu turun dari sepeda motor dia turun kemudian menodongkan senjata tajam pisau kepada korban dengan mengatakan mana barang-barang Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara Samuel Tampu Bolon melaporkan Sampai jumpa dari tepuan Sampai jumpa di video kanan World funnel Tidak Sampai jumpa unseen kemudian 別 Then abel okay